Semangat ya semuanya, baru pertama datang kan, gue udah 6 kali khutbah. Nah, bicara tentang kualitas iman atau kualitas rohani dalam diri seseorang itu akan terlihat sekali ketika orang itu ada dalam satu keadaan berkat yang melimpah dan dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit akan terlihat siapa dia. Atau ketika dia sudah mengalami keterpurukan secara ekonomi dalam banyak hal bahkan kena penyakit yang tidak menyenangkan akan terlihat kualitas rohani dia. Apakah Tuhan terlibat di dalam peristiwa itu? Bisa ya, bisa tidak. Tuhan bisa terlibat bagi orang yang dipanggil khusus dan yang dikenal Tuhan secara pribadi. Maka Roma 8 ayat 28 Aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, kalimat Allah turut bekerja itu artinya begini saudara. Bahwa kalimatnya kita tahu sekarang, oida, kata yang digunakan. Yaitu kita tahu, kita memahami, kita mengenal, kita merasakan. Itu kata itu begitu sebenarnya. Kita mengerti, merasakan, memahami sekarang. Bahwa Allah turut terlibat di dalamnya. Itu kalimatnya begitu. Dalam bahasa aslinya. Allah turut terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Pak, Bu. Kalau engkau terpuruk dan kena penyakit, terpuruk dalam ekonomi, sakit yang engkau alami, Allah turut terlibat dalam peristiwa itu. Kalau itu engkau ada dalam panggilan Tuhan dan Tuhan mengasihi engkau. Karena kenapa Allah turut terlibat? Karena ketika Allah turut terlibat di dalamnya, masalah itu tidak akan membuat engkau jatuh. Tapi lewat masalah itu engkau melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Alat turut terlibat. Jadi sebenarnya kekristenan itu, saudara, adalah kekristenan yang memiliki bobot rohani. Bukan ketika engkau ada dalam sebuah berkat yang melimpah. Tapi dalam keadaan yang suffering. Tapi iman dan mentalmu seperti orang yang mendapat berkat yang melimpah. Lu keren banget. Ada amin gak? Kalau orang itu diberkati, terus kemudian hidupnya seperti, ah itu biasa. Tapi susah, muka tetap ceria. Luar. Ini kayaknya lihat wajah-wajahnya nih. Tanggal berapa nih? Nanya gue nih, tanggal berapa sekarang? Hah? Gaji habis nih udah. Nah, lihat ya. Saya pengen khutbah satu pasal. Tapi pasal itu tidak boleh dipisah. Alkitab itu, saudara, kalau belajar Alkitab ya. Belajar firman Tuhan begini ya. Apalagi saudara dipercayakan untuk khutbah begitu ya. Jadi, saudara kalau baca Alkitab itu, harus lihat konteks dekat dan konteks jauh. Nah, yang mau dibaca itu Matius pasal yang ke-8. Nah, sebelum Matius pasal yang ke-8 yang akan dibahas ayat 23 sampai 27. Itu ada Matius pasal yang ke-5, 6, 7, 8. Nah, itu gak boleh dipisah tuh. Karena di Matius 5 itu adalah tentang khutbah Yesus di bukit. Tentang sabda bahagia. Nah, dimana di Yesus selalu ada 12 murid yang nempel sama dia. Jadi, Yesus mengajarkan, berbahagia langkau, bla bla bla. Berbahagia langkau, bla 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 bla. Berbahagia langkau, bla 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 bla. Begitu loh. Maka di pasal yang ke-6, Yesus bicara, jangan langkau khawatir. Karena burung di udara Tuhan pelihara, bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Dikasih tahu tuh. Pasal yang ke-7, bicara jangan kau menghakimi. Jangan lihat selumbar di mata saudaramu, keluarkan dulu balokmu. Supaya kau bisa lihat jelas. Gitu ya. Selesai. Masuk pasal ke-8 ayat 1 sampai 4, bicara tentang orang kusta disembuhkan. Jadi kalau lihat, dari secara kualitas rohani, 12 murid Yesus itu udah nempel sama Yesus. Secara kualitas rohani berbobot dia. Dengar pengajaran, dengan mata telanjang dilihat mujizat banyak terjadi. Nah, yang kita mau bahas adalah Matthew 8 ayat 23 sampai 27 itu adalah mengikut dari peristiwa-peristiwa yang sudah tadi saya sampaikan. Baru itu menjadi satu poin penting. Karena Yesus membawa mereka untuk pergi melaut. Nah, lihat baik-baik ya. Dalam Matthew 8 ayat 23 sampai 27, itu ternyata ditulis juga dalam Markus 4 ayat 22. Ditulis juga Lukas 8, itu yang disebut dengan Injil Sinopsis. Jadi satu peristiwa ditulis oleh tiga Injil. Yaitu Markus ditulis, Matthew ditulis, dan Lukas ditulis. Nah, yang kita mau bahas adalah Matthew 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yuk kita baca yuk. Ini yang akan kita baca yuk. Ini ada sesuatu yang berubah kayaknya emang. Stage-nya ya makin besar ya. Biasanya masuk dari sini ya. Sekarang masuk dari sana ya. Oh gitu ya. Makin bagus nih kelihatannya. Suatu waw banget gak sih? Ya, Matthew 8 ayat. Matius 8 ayat 23 kita akan baca ya. Satu, dua, tiga. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam apa? Dan murid-muridnya pun apa? Yang undang-undang muridnya adalah Yesus sebenarnya. Untuk naik ke atas perahu. Nah ini setelah Yesus melakukan banyak mujizat. Ya di bawah adalah refresh gitu lah. Naik ke atas perahu. Dan dia pergi ke Danau Galilea. Pernah pergi ke Israel belum? Belum? Yang, udah coba angkat tangan. Turunkan. Yang belum? Mau gak? Bagus. Bulan Maret ya pak. CK7 mau pergi ya pak ya. Nah pergi aja bulan Maret. Ayo pergi daftar. Jangan bilang dengan iman ya. Enggak, pakai uang. Iman itu dasar. Uang itu tindakan. Enggak pak, saya berdoa. Pasti Tuhan cukup. Eh, tolong. Ya Tuhan bisa pakai apa aja ya. Lihat ya, baik-baik ya. Jadi mereka diajak naik perahu di Danau Galilea. Sebenarnya danau nya yang satu sih. Namanya empat. Saya udah pernah kasih tau di mimbar ini. Kalau saya hotball pagi ya. Danau itu hanya satu. Namanya empat. Danau Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Genesaret. Namanya empat. Tapi danau nya satu. Jadi kalau saudara baca Genesaret. Ya tempatnya sama. Saudara baca Tiberias. Ya tetap sama. Saudara baca tentang Galilea. Tetap sama. Kineret tetap sama. Tapi saya gak usah jelasin. Waktunya gak cukup. Empat nama itu diperuntukkan untuk satu lokasi. Gitu ya. Nah ini sumber air untuk bagi bangsa Israel sampai hari ini. Karena lihat ya. Sumber air Israel itu dari gunung Hermon. Gunung Hermon turun ke sungai Jordan. Dari sungai Jordan ke Danau Galilea. Nah dari Danau Galilea disiapin pipa di dasar itu Danau pakai teknologi. Pipanya itu disterilkan masuk. Ada alat khusus disterilkan. Jadi air dari Danau Galilea disterilkan masuk ke rumah-rumah penduduk disitu. Makanya semua air itu di tap langsung bisa minum. Orang Israel bilang air kita paling terbaik di dunia. Biasa orang Israel kalau ngomong begitu memang dia. Memang begitu memang biar udah di Minayu lah. Nah itu jadi air itu distribusikan ke Palestina juga. Nah dari Danau Galilea itu air itu turun ke bawah masuk ke Laut Mati. Dari Laut Mati air itu gak kemana-mana. Jadi kalau gunung Hermon itu kering maka kering lah Israel itu. Nah debit itu ada disitu. Nah mereka ini di bawah naik ke dalam perahu untuk pergi ke Danau Galilea. Yuk kita lihat ayat 24. Satu, dua, tiga. Ya sekonyong mengamuklah. Stop. Kata sekonyong-konyong dan angin ribut itu dalam bahasa asli Alkitab Yunaninya itu begini. Sekonyong-konyong angin ribut di Danau itu artinya apa? Tidak pernah terjadi peristiwa ini sebelum dan sesudah. Jadi peristiwa ini hanya terjadi saat itu saja. Waktu saat itu terjadi peristiwa itu terjadi sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di Danau itu. Jadi ada peristiwa gempa bumi yang terjadi di Danau itu. Gempa bumi itu terjadi seperti peristiwa di daratan. Jadi kalau di daratan gempanya seperti apa? Danau itu seperti itulah gempanya. Nah angin ribut itu adalah angin yang diputar menguasai mereka. Jadi ini adalah rasa takut yang berlebihan dia alami oleh mereka. Yuk kita lihat. Sehingga satu dua tiga ya. Stop. Sehingga perahu itu di apa? Nah kalau ditimbus bahasanya begini nih. Ditimbus. Markus itu bilang air itu masuk ke dalam perahu. Lukas bilang air itu masuk ke dalam perahu. Markus beda. Matius beda. Air apa? Ditimbus apa? Gelombang. Ternyata kata ditimbus dalam bahasa asli Alkitab. Tidak bicara tentang ditimbus. Tapi bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa ketika terjadi gempa yang luar biasa itu di Danau itu. Maka gelombang itu menutupi perahu itu. Jadi perahu itu ditutupi oleh gelombang itu. Waduh ini gak main-main nih. Itu berarti ini peristiwa sangat menakutkan, menghawatirkan dalam hidup mereka. Apa artinya? Jangan pikir satu perahu sama Yesus tidak pernah menghadapi masalah. Ada masalah. Dan jangan-jangan masalahnya dia yang buat. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi peristiwa itu terjadi. Tanda kutip bisa grandisain Allah untuk melihat kualitas rohani dari murid-murid ini. Jadi Tuhan itu izinkan kita, bukan Tuhan mencobai kita. Tuhan menggunakan permasalahan itu untuk dipakai Tuhan untuk menguji pribadi kita. Jadi artinya apa? Jangan pikir jadi anak Tuhan itu tidak ada masalah. Semakin melayani Tuhan, semakin tajam masalah itu. Itulah hidup kita. Semakin punya jam doa makin tinggi, pergumulan makin tinggi. Itulah pergumulan kita hari ini. Yang paling ajaib apa? Tidak ada pergumulan. Was pada Allah. Hati-hati saudara. Ketika saudara bilang semuanya aman. Ketika kamu bilang aman semuanya. Di saat itulah ada masalah. Engkau ada dalam satu jurang. Yang sedang ada di tepi jurang itu yang kau tidak tahu kapan kau bisa jatuh. Dan kau merasa nyaman karena kau tidak punya pergumulan. Maka semua kita yang hadir dalam ruangan ini. Ketika ada pergumulan itu seharusnya jangan sedikitpun kita tinggalkan Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik buat saudara. Nah ini hebat nih. Lihatnya baik-baik ya. Lihat begini nih saudara ini. Kalau saudara ada dalam peristiwa itu, itu berarti kan pengajaran kekristenan itu mengajarkan apa? Tidak menjadi orang percaya, jadi orang kristen itu bukan berarti tidak ada pergumulan. Ikut Tuhan itu bukan berarti semuanya berjalan dengan baik, running well. No. Justru ketika kau hidup dalam Tuhan. Janji Tuhan kamu pegang. Tapi janji itu bisa tergenapi. Harus ada peristiwa. Peristiwa yang tidak menyenangkan supaya ganji itu tergenapi. Itu berarti Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita Bapak Ibu saudara. Bahwa hidup bersama dia itu semua berjalan baik. Tidak. Bahkan kalimatnya adalah Immanuel. Kenapa Immanuel? Allah berserta kita. Bukan Allah berserta kita. Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Bukan Allah berserta kita. Tapi Allah berjalan bersama dengan kita. Dia tidak berjalan di depan, dia tidak berjalan di belakang. Dia bersama kita, pegang tangan kita, dan dia selalu berjalan bersama dengan saudara. Artinya badai apapun, dia tidak pernah tinggalkan kau, karena dia pegang tangan saudara. Kalau amin dapat piring cantik. Begitu ya Tuhan. Nah ini kita penting. Tapi sering sekali orang memberikan pengajaran. Udah ini ikut Tuhan semua jadi baik. Tidak begitu. Yesus bilang apa? Kamu mau ikut aku. Burung punya sarang. Binatang punya kandang. Anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Yuk sangkal diri pikul salib ikut aku. Kalau kamu sangkal diri pikul salib. Dan ikut penderitaanku. Aku akan perhatikan engkau. Maka kita bilang apa? Lihat saudara. Kalau engkau hari ini mengalami penderitaan. Tidak mungkin long suffering. Pasti short suffering. Karena penderitaanmu impactnya berkat yang Tuhan berikan buat saudara. Tidak mungkin saya bicara tentang dosa tanpa pengampunan dosa. Maka semua kita yang hadir dalam ruangan ini. Mari belajar nih. Mengenai ayat ini. Yuk kita lihat yuk. Ayat yang sama kita baca yuk. Sehingga perahu itu 1, 2, 3 yuk. Tetapi? Tetapi Yesus apa? Yesus. Salah aja dia pake tidur-tidur. Yang tidur siapa? Muridnya tidur gak? Tau dari mana? Yang tidur siapa? Muridnya tidur gak? Tau dari mana? Dari ayat. Udah gitu doang. Udah bener tuh pak. Jangan kepinteran loh. Yailah. Sobikir ini apa ya? Yailah. Jangan sob pinter. Gak usah. Gak ditulis. Udah selesai. Udah bener pak. Cocok jual obat. Kalau murid-muridnya juga tidur ditulis. Murid-murid dan Yesus tertidur. Eh kritis ya. Tapi siapa yang tertidur? Muridnya tidur gak? Yuk kenapa gak tidur? Apa? Apa? Kamu jalan sama siapa? Yang baru membangkitkan orang mati. Yang baru berhutbah orang lain dipulihkan. Yang kasih makan 5 ribu orang sisa 12 bakul. Itu orang ada bersama kamu hari ini. Dia tidur. Lo gak tidur? Tidur harusnya. Lihat ya baik-baik ya. Saya hotbah sampe jam berapa nih? Lanjut aja terus ya. Kalian baru sekali datang. Gue udah 6 kali hotbah nih. Oh kita ada ibadah jam 9 kah hari ini? Eh interkon. Lihat ya. Lihat ya nih sebentar ya. Ini saudara lihat ya baik-baik ya. Yuk perhatikan baik-baik. Dengan hotbah ini baik-baik. Kita gak pakai logika saudara. Kita pakai pandangan teologis praktis. Kenapa Yesus tidur? Mereka gak tidur. Ya stupid banget. Yuk kita baca yuk. Lukas 8 ayat 22. Ini konteksnya sampah loh. Lihat. Lukas 8 ayat 22. Mari kita balik lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka. Marilah kita bertolak. Lalu bertolak apa? Yesus bilang sama mereka. Yuk kita naik perahu. Yuk kita akan bertolak ke seberang laut. Keseberang danau. Maka bertolak lah apa? Harusnya mereka tidak perlu takut. Karena Yesus sudah berjanji. Kita akan seberangi danau ini. Kita akan habiskan danau ini. Kita akan lewati danau ini. Kita akan selesaikan pergumulan ini. Artinya sepanjang lewat danau itu. Kalau ada peristiwa yang menakutkan. Tidak perlu takut. Karena kenapa? Ujungnya pasti sampai finish. Jadi harusnya seperti Yesus. Tidur aja. Ada air? Menggiri doang. Kenapa mereka repot? Karena gak mungkin Yesus janji dia ingkari. Maka hari ini. Baca Alkitab. Tidak pernah dia berjanji. Tidak pernah ditepati. Semua pasti didebati. Jadi tips kita yang pertama. Kalau punya masalah ngapain? Hebat ya. Hebat ya. Hebat kalian. Kalau tidur nomor satu loh. Uh, selesai juga. Pas selesai. Tidur. Tidur paling enak di gereja. Pas waktu hotbah. Bagus sekali tidur. Tidur paling enak di gereja. Paling nyaman. Bisa ya. Lagi hotbah tidur. Pas amin dia bangun loh. Amin. Haleluya. Jadi kita diajar ya. Saudara kalau kena masalah bisa tidur. Tapi kalau saudara bisa tidur. Itu berarti saudara yakin. Saudara sampai di ujung. Saudara bisa. Masalah keuangan mau lagi drop. Engkau bisa tidur gak? Tapi kalau saudara yakin bisa tidur. Kadang kau yakin. Pasti Tuhan pulihkan. Jadi hari ini setiap punya masalah apa? Jangan main asal tidur. Berdoa dulu. Baru apa? Tidur. Kalau punya masalah tidur itu namanya apa? Stress. Kita bisa tidur tuh. Waduh kemurahan Tuhan deh. Amin ya? Istri saya bilang saya ini pelor. Nyentuh apa ya tidur. Nyentuh apa ya tidur. Nyentuh apa ya tidur. Ngapain gue pikirin? Gak usah pusing. Masalah ada. Jangan bilang gue gak ada masalah loh. Saya gak ada masalah loh. Ada masalah sayang. Tapi gak kelihatan nih. Kan gak diceritakan. Nah kualitas kita beda ya. Ada masalah tetap senyum ya. Nah pasti selesai ujungnya. Gak mungkin. Udah nanti saya tahu ujungnya pasti selesai. Nah itu iman tuh. Kemarin saya hotbar di tempat ini nih. Tentang Abraham tuh. Kan begitu juga kan. Ishak tanya. Papa, udah ada api nih pak. Makayu. Siapa yang dikorbanin? Abraham gak ngomong. Elu. Enggak gitu dia. Gak ada yang ngomong itu. Ishak ngomong. Papa, papa, papa. Ini siapa yang mau dikorbanin nih pak. Dia hanya bilang. Tuhan yang menyediakan korban bakaran itu. Keren tuh bahasa. Sampai disitu. Ditaruh Ishak disitu. Mau dibunuh. Ishak gak ngomong tuh. Harusnya Ishak ngomong. Kenapa jadi gue yang dikorbanin? Abraham mau ambil pisau. Mau bunuh begini santai. Dia mau bunuh beneran. Eh Tuhan bilang. Sob Abraham. Disiapkan korban. Iban itu begitu. Ada amin gak? Hari ini punya masalah badai apapun. Saya mau sampaikan. Biarkan masalah itu ada. Jangan menguasai engkau. Tapi masalah itu. Kamu yang kuasai. Karena kau yakin. Ujungnya pasti selesai. Amin. Amin. Ayo ada ayat berikutnya. Dua ada berapa? Oh lima. Satu. Dua. Tiga ya. Maka datanglah murid-muridnya. Membangunkan dia. Katanya. Tuhan. Kali. Kata yang digunakan apa? Tuhan. Kurios. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia bilang apa? Tolonglah kita apa? Jangan gitu dong. Tuhan. Tolonglah. Kita apa? Wah ini. Bahaya nih begini. Tuhan. Tolonglah. Kita binasa. Apa maksudnya? Udah manggil Tuhan. Tuhan tolong dong. Harusnya titik sampai disitu. Tuhan tolonglah. Komah dia. Kita binasa. Loh. Udah bilang panggil gue Tuhan. Sekarang ajak gue mati lagi dia. Orang itu kalau udah punya masalah besar. Tekanan luar biasa. Kemulit itu sering sekali mengungkapkan bahwa Tuhan itu yang salah. Tuhan sih. Saya kan udah minta tanda. Ini saya ambil keputusan. Tau kan gagal. Tuhan yang salah. Tau kan Tuhan. Saya udah bilang. Ya kan begini kan. Kamu yang salah. Dikit-dikit Tuhan yang salah. Maka kita nih belajar hari ini. Ada kedewasan dalam diri kita. Kalau yuk salah minta maaf sama Tuhan. Jangan pernah mempersalahkan orang di sekitarmu. Karena kita belajar hari ini. Tidak akan pernah Tuhan salah sedikitpun. Tapi cara pandang kita terhadap Tuhan ini harus dibereskan. Yang setuju katakan. Amin. Saya baru pelayanan dari Bandung. Kaya kereta. Sampai jam 4. Lebih 5 menit dijemput suami istri. Pak KKR jam 6 sore Pak. Terus bagaimana Bu? Makan ya Pak? Itu yang saya cari. Diajaklah makanan. Satu restoran gitu diajak makan. Ada satu keluarga lagi datang. Ternyata ini ketua misi yang undang saya khotbah. KR. Gereja Penta Kosta yang ada di Bandung. Gereja tua. Tempat duduknya gak begini Pak. Tempat duduknya panjang. Gereja tua sekali. Jadi ini gereja tua. Yang sedang ingin membuat transformasi. Jadi undanglah. Pendeta yang biasa khotbah di GBI. Gereja Penta Kosta jadi saya khotbah ya. Jam 4 saya sampai pergi ke restoran. Jam 6 saya harus khotbah. Suaminya ada ini Pak. Bukan ditutup. Lehernya ditutup. Ngomong sama saya. Pastor. Pastor. Jangan ngomong Pak. Kasian. Saya dengernya capek. Pastor. Oh cukup. Istrinya bilang suamiku sakit banyak. Musah dicerita. Saya kalau ada orang cerita tentang penyakit gitu ya. Langsung saya cutting. Cut. Musah cerita. Pokoknya harus tahu Tuhan baik. Kalau dicerita makin dalam dia. Kalau makin dalam makin bahaya. Mulut itu yang paling bahaya itu hanya dua. pendeta sama dokter. Paling bahaya loh. Datang nih ketemu. Selesai makan habis. Istrinya bayar. Suaminya paksa cerita. Pak pendeta. Pita suara saya hilang. Gak usah ngomong Pak. Kena cancer Pak. Ditarik. Jangan cerita. Istrinya datang. Cerita apa dia? Oh udah cerita tadi setengah bu. Pak pendeta. 12 tahun yang lalu suami saya di vonis cancer paru-paru. Potong Pak paru-parunya. Masih hidup dia 12 tahun. Waktu di vonis paru-paru. Dua minggu kemudian saya di vonis kena cancer payudara. Pernah Pak potong. Saya masih hidup 12 tahun. Suami hidup 12 tahun. Eh kena lagi di pita suara. Suaminya bilang saya gak ngerokok. Pak pendeta saya tidak begadang. Saya kena penyakit ini. Shhh. Masih dibahas. Jadi karena mereka cerita terus makanya saya cut terus. Jadi bagaimana? Hanya satu yang saya tahu Pak. Apa? Tuhan tidak pernah salah. Jadi Bapak Ibu tahunya apa? Hidup ini Pak indah banget Pak. Lewat peristiwa ini saya lihat kebesaran Tuhan. Yang selama ini saya tidak bisa lihat. Hari ini saya lihat Tuhan itu luas. Dan Tuhan itu selalu berkarya. Dalam setiap kehidupan saya. Ini orang kasih kesaksian sedara. Saya mohon Bapak lagi. Saya bilang begini. Ini orang ini positif. Cara pandangnya positif. Jangan sampai keluarga dari istri saya ada tantenya sakit. Kena usus ya di operasi. Pertamina. Pulang sampai rumah datang pendeta. Tahu dari ujung langit mana itu pendeta datang. Tiba-tiba datang pendeta itu langsung bilang begini. Bu, lihat saya bu. Saya lihat di alam roh. Dia mainnya di alam roh loh. Wah ini ngacau nih kalau dia main di alam roh. Saya lihat di alam roh. Roh Ibu sudah gelisah. Dan Ibu sepertinya mau pulang ke rumah Tuhan. Itu Ibu langsung stress. Gak bisa berak, gak bisa buang apa segala macam. Gak bisa stress dia. Nangis terus tiap hari. Cerita. Istri saya memang, Pak, lu kenal gak pendeta ini namanya? Gak kenal. Dia bilang Pak, rohnya tante itu katanya udah panas Pak akan kembali. Tahu dari mana dia, Pak. Tahu dari mana dia. Katanya roh itu bicara bener gak sih Pak? Oh Tuhan tolong sesat. Kalau saya ada di situ dengerin omongan itu pendeta, saya bilang ini, bos, 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 minum obat, bos, minum obat, minum obat. Obat lu kurang kayaknya hari ini. Gak begitu Pak ikut Tuhan? Ikut Tuhan gak begitu? Mana ada yang ngajarin Alkitab bicara begitu? Alkitab tidak boleh saudara menentukan nasib orang. Jangan sekali-sekali menentukan nasib orang. Karena kamu juga tidak tahu nasibmu sampai di mana. Udah tante, saya bawa tante ini pergi ke dokter. Dokter teman saya. Dokter teman saya ini orang roh nih. Tante hebat, tante sehat, luar biasa. Ini sih tante bugar. Hidup tante panjang nih. Wih dia langsung bangkit. Langsung bisa buang air besar dia. Ini mulut bahaya nih. Ini mulut bahaya nih. Itu tante semangat-bangetnya. Udah pulang. Saya ketemu dokternya. Dok, bagaimana dok tante saya itu tuh dok? Oh itu yang pet? Iya. Parah. Tapi kan dia lebih rohani daripada yang tadi itu. Jangan begitu dong. Ini omongan harus baik. Lihat anak gadis doa umur 38 tahun gak dapet jodoh. Dia bilang gini, jauh dari jodoh lu. Jangan dikituin. Drop dia. Masih ada harapan. ketemu lagi tahun depan. Belum dapet tahun masih ada. Sudah gitu aja. Pas ketemu lagi menghindar aja loh. Sudah lah saya mau kasih tau ya. Ini saya kasih tau ya. Mental orang bisa jatuh dengan perkataanmu. Mental orang bisa bangkitkan dengan perkataanmu. Percayalah sudara. Orang sakitnya segini. Mentalnya dihancurkan. Habis dia. Ada sakitnya begini. Mentalnya dikuatkan. Banyaknya itu jadi kecil. Dan dia jadi besar. Ada amin? Kayak semua yang ada dalam ruangan ini optimis ya. Ada amin gak? Pulang dari tempat ini. Bahasa kita harus positif. Om pakai kursi roda. Semangat om. Jangan bilang jalan om. Dia jatuh. Jangan main-main loh. Semangat om. Jangan bilang jalan om. Jatuh dia. Gue gak tanggung jawab loh. Semangat om. Itu. Pak Tanto. Kalau anak-anak usia 20 tahun pak. Biasanya obrolannya gini. Eh say. Nongkrong dimana nih kita nanti malam. Begadang dimana. Itu umur 20 tahun pak. Kalau umur 30 tahun. Obrolannya apa? Yuk kita makan dimana nih. Makan stick apanya. Kalau umur 40 tahun beda. Lo minum obat kolesterol apa lo? Asam murat. Asam murat berapa bos? Gula naik lo turang. Lo minum obat apa? Asik lo. Bir? Bukan. Oh krestor lo krestor. Simpastatin apa-apa generik lo. Lo beli sama Pak Benny lo. Kalau umur 50 udah beda lagi. Omrolan Pak Benny apa? Terapi dimana lo. Kalau 60 tahun usia omongannya udah beda Pak. Kalau 60 tahun. Cucu bagaimana? Baik ya. 70 tahun beda. Kayaknya banyak yang mati nih. 80 tahun kayaknya tinggal giliran gue nih. Jadi kita udah tau hidup kita sebentar terbatas itu saudara. Yuk bawa enjoy aja lah. Ada amin gak? Jadi jangan dia Tuhan. Kita binasa. Gak usah. Harusnya mau ditutup Tuhan. Oke. Yuk bawa happy aja hidup ini. Ada amin gak? Pikirin masalah-masalah gak selesai. Yuk bawa happy aja. Gak selesai loh. Tapi jangan terlalu happy. Yuk dibilang gila antara sama orang. Yuk lanjut yuk ayat berikut ya. Supaya pulang. Udah perjamuan. Satu, dua, tiga. Waktu udah habis Pak Tanto. Nol-nol tuh. Masih sejam. Lama banget tuh masih sejam. Mereka enak padudukan kita berdiri. Dua nami kita baca yuk. Satu, dua, tiga ya. Ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang? Lalu? Stop. Lalu apa? Stop dulu sampai disitu. Itu berarti waktu Yesus lagi tidur di buritan itu, kapal itu. Mereka teriak. Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus lagi tidur. Dia belum bangun. Baru buka mata. Kata takut itu artinya pengecut. Kamu kurang percaya artinya labil. Dalam bahasa aslinya. Jadi Yesus itu, saudara. Dia lagi tidur. Waktu dia dibangunkan gitu. Bangun, kita binasa. Yesus hanya buka mata. Pengecut loh. Pengecut loh. Labil kamu. Itu keren banget tuh begitu tuh. Kalau kita pulang sampai rumah. Suami takut. Bangun, ini kenapa? Pengecut loh. Ribut loh pasti. Luntar loh. Tuhan jangan pengecut. Saya baru pulang dari Kalimantan Barat. Pelayanan. Pontianak tayan. Tayan Singkawang. Di tayan tidur di dalam itu Pak. Kelapa sawit. Tidur di kebun. Pak pendeta kita mandi pakai air hujan ya. Harap nih hujan turun. Hujan turun loh. Hujan turun kemarin Pak. Hujan turun. Oh puji Tuhan. Udah siapin akuas segala macam buat sekai gigi. Mandi terbatas loh. Gitu doang ya. Tinggal di situ. Kena kehujanan. Kepala sakit. Kenapa kepala gue sakit? Tinggal di situ ya. Menikmati ya. Satu-satu lihat gitu ya. Lihat pelayanan satu persatu. Kok ada di dalam hati saya ya. Beberapa hari ini saya lagi pergi ke beberapa provinsi ya. Nanti pulang saya mau ke Tarutung. Minggu depan ke Tarutung. Kemarin dari Balikpapan. Nanti Natal bangkalan bun. Sama nanti Desember ke suku penesak. Suku sekayu penesak. Jadi Natal di suku terdalam. Ya pasti balik kok. Harus positif. Yusahlah pikiranmu selalu negatif. Hebat ya. Yesus hanya buka mata sambil tidur. Pengecut loh. Labil kamu. Itu gak main-main bahasa itu tuh. Bahasa itu kasih tau nih. Kenapa kamu jadi begitu. Lihat. Ayat yang sama. Lanjutkan katanya. Yuk kita baca yuk. Lalu 1, 2, 3, ya. Ayat bangun dia. Lalu apa? Dan apa? Maka danau itu menjadi apa? Hebat. Danau itu menjadi apa? Hebat. Yesus bukan hanya menghardik angin. Kalau dia hanya menghardik angin doang. Angin berhenti. Danau bergejolak. Yesus tidak hanya menghardik danau saja. Kalau danau itu berhenti, angin bergejolak. Tapi Yesus menghardik angin dan danau supaya terduh kembali. Artinya, masalah besar apapun tidak akan mungkin diselesaikan di kulit atas. Dia akan selesaikan sampai dengan akar masalah. Dan dia akan menuntaskan sampai tuntas. Ada amin? Membuat hatimu apa? Terduh. Waduh. Hidup yang tidak bisa dibeli itu apa? Tenang. Punya uang banyak, hati gak tenang, susah. Gak punya uang, hati tetap tenang, sama sulitnya. Gak ada uang tapi senang, susah ya. Saya diajak makan di rumah jemaat bukan CK7 yang lain. Masuk ke dalam rumahnya Pak Tanto, duduk gitu, meja makan. Mau masuk ke rumah orang kaya itu luar biasa ya. Masuk itu, sepatu harus dilepas. Mereka udah siapin. Ini Pak Pendeta, sendalnya, sendal bulu angsa. Capek banget hidup begini. Buka sepatu lagi, sepatu tali lagi. Buka lagi pakai itu sendal. Tapi harus ikutin kan. Kita masuk rumah orang harus ikut aturan lain. Masuk. Rumahnya saya lihat tidak ada debu sedikitpun. Tidak ada debu. Barsik. Duduk di meja makan dia, lagi duduk begini, tiba-tiba set. Kordingnya kebuka sendiri Pak. Tapi gak boleh panik. Jangan ke orang kampung loh. Waktu itu bergerak gitu Pak. Set. Cuma gini doang. Muka saya langsung biasa. Supaya dia tahu, jangan-jangan Pak Petra rumahnya seperti ini. Harus begitu bos ya. Ya ilah ada kelasnya kali. Kebuka tuh hordeng. Sat kebuka. Langsung. Kebuka tuh hordeng langsung saya lihat lampu nyala. Kolom berenang Pak. Kolom berenang. Sat. Saya gak mau ngomong. Saya diam aja. Pokoknya saya lihat semuanya biasa saja. Saya anggap gak ada sesuatu yang bagaimana gitu. Dia butuh saya tanya kan. Tapi saya gak mau nanya. Akhirnya dia yang cerita. Pak ini Pak hordeng ini Pak. Saya dari Amerika Pak. Ini lampu-lampu semua. Ini lampu juga disetting Pak. Tadi kalau kita duduk begini semua disetting. Oh dia butuh dihargai. Langsung. Oh. Oh keren banget Pak. Ada aja dah. Ducurita semangat. Orang kaya begitu. Dia minta dihargai ya. Sudah lah jangan flat juga. Oh biasa aja sih Pak. Jangan gituin. Makan jadinya enak. Oh gitu ya Pak. Wah hebat ya Pak ya. Waduh. Asyad. Duduk lagi makan Pak. Minuman datang. Gelasnya macem-macem. Sendoknya macem-macem. Garpunya macem-macem. Ada pisaunya juga. Apa dia? Pak. Istri saya kena penyakit tipes Pak. Anak saya makronis. Rumah bersih kena tipes. Unik loh. Hidup ini paradoks. Saya hotba di jemba. Di itu tuh. Di kalender. Di keburan Cina. Saya hotba di situ. Setelah saya hotba kasih nasi padang. Pada anak-anak jalan di situ. Saya bilang cuci tangan ya Pak. Cuci tangan ya. Alah ini selama ini gak pernah mati Pak. Makan aja dia. Ajar aja lu gak cuci tangan lu. Ajar aja dia. Gak mati kok Pak selama ini. Wah gila. Mungkin bakteri takut temen dia lu. Kita pernah natal tuh di kuburan Cina. Kalender tuh. Pelayanan tuh anak jalanan. Eh jangan pikir saya gak pelayanan lagi ke situ ya. Saya masih tetap pelayanan ke begitu-begitu loh saudara. Eh jangan pikirannya di gereja besar aja ya. Ya ilan. Orang panas sih loh. Saya hotba tuh disana natal nih Pak. Temen saya kasih bantuan terus. Bet konsumsi dari gue. Kalau lu mau kesana oke. Nasi goreng. Pakai styrofoam. Kan kalau nasi goreng panas Pak. Harus dibuat dingin dulu baru ditutup. Ini main ditutup aja bawa kesana. Selesai hotba. Makan dong kita doa berkat. Makan. Ayo makan. Saya makan kok asem ya. Tapi mereka ekspresinya biasa banget. Biasa banget. Saya bilang Pak gak asem. Aduh Pak kita bejamuraya kita makan. Kata dia begitu. Hidup. Hidup. Standar tenang itu bukan karena you punya something. Ketenangan dalam hatimu. Adalah rasa kamu bergantung sama Tuhan. Yaudah pulang. Ayat 27 yuk. Terakhir. Habis. Satu. Dua. Tiga. Ya. Dan heranlah. Orang-orang itu. Katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun daat apa? Ini murid-murid yang ngomong. Kamu siapa? Ih kamu siapa ya? Kok danau sama angin bisa diam sama kamu? Untung saya bukan Yesus loh. Kalau saya Yesus gue cubit pipi lu. Lu selama ini liat siapa? Liat siapa lu selama ini? Lu gak liat orang mati gue bangkitin. Lu gak ngeliat gue kasih makan 12. Ya lu macem-macem loh sama gue lu. Tapi gak begitu. Makanya gue gak cocok jadi Yesus. Gak cocok. Gue gak cocok. Yaudah gue bikin petra aja deh gue. Kalau saya jadi Yesus. Baris lu semua. Gue cemplungin lu. Eh cemplungin gak. Kalau Yesus cemplungin gak usah ditarik. Pakai tangan. Ditipin. Eh udah malam nih. Udah pulang-pulang. Tapi hebat ya. Ayat selanjutnya. Setelah dia sandar di tepi danau. Yesus mengajak mereka untuk masuk dalam pelayanan berikutnya. Yesus tidak bahas topik itu lagi. Kenapa? Sabar. Hatinya apa? Sabar. Dia liat murid-murid kayak gitu. Kamu siapa? Yesus bilang. Sabar. Jadi hari ini kita liat hidup pribadi kita masalah dalam rumah tangga kita. Apapun yang terjadi. Dia buat ulat terus. Lihat dia. Pak. Sabar. Sampai kapan? Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.